Intro Baik, kita coba korek fakta tentang Jeremy ya. Kayaknya cowok-cowok ini paling pas kalau misalnya bisa mengorek fakta mengenai Jeremy. Kita pengen tau fakta-fakta. Gue mau dong dikorek. Kan gue bilang kalau ngundang dia itu acara malam baru enak sayang. Dengan terpaksa kita korek-korek ya. Halo. Halo. Ada seorang yang mau ngobrol sama kita. Halo. Hei itu kakak gue. Halo bunda Ipet. Namanya Metri. Siapa? Demetria. Demetria. Apa kabar kakak Demetri? Kabarnya baik sekali. Gimana beradik sama? Sehat kakak. Sehat kakak. Ini kita lagi ngobrol sama adiknya. Sama Jeremy. Jeremy ini kebiasaannya pas umur 3-4 apa sih kebiasaannya? Kalau orang nanya kebiasaannya umur 5 tahun, 6 tahun. Waktu kecil. Ngapain tau umur 3-4? Sudah 3-4. Sudah 3-4. Aku tinggal sama keluarga cuma sebentar doang. Oh gitu? Aku dari SMP kelas 1 aku udah tinggal sendiri. Kok bisa? Pengen banget bebas kayaknya ya. Aku tahu. Karena aku udah tahu jalan hidupku. Oh udah diru udah tahu. Jadi gue udah tahu dan gue berpisah dengan orang tua. Itu nge-switch tuh tahun berapa tuh? Untuk memutuskan. Tahun 80. Mulai SMP kelas 1. Supaya langsung ah gue keluar dari rumah. Bukan keluar dari rumah, diusir. Enggak, 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 enggak. Pedak aja. Enggak. Diusir sama keluarga. Kita ngalusir. Iya, bilang dia. Jujur. Karena orangtuaku kan aku tinggal di Atambuang. Orangtua pindahnya ke Timor Leste. Aku tidak ikut ke orangtua karena sekolah. Oh gitu. Kakak, seperti apa sih Jeremy Tati ini orangnya, Kak? Ya, dia orangnya sayang sama saudara-saudaranya. Sama orangtuanya. Konaan-konaannya dia sayang. Apa bener katanya menurut anak-anak kreatif kita Jeremy tuh suka melakukan hobi kayak bongkar ubin pasang lagi bongkar ubin? Dia tak tidak berguna. Ngapain? Tapi dijawab. Gimana, Kakak? Kalau waktu masuk kuliah, dia memang sering ikut itu. Sering begitu kan? Padua suaranya itu dari kampusnya. Tugas dari kampusnya bongkar ubin. Kak, tapi kan jujur. Semua orang ini bertanya. Karena Jeremy Tati ini laki-laki yang sudah sukses. Ganteng pula dia kan. Kenapa dia belum menikah juga sampai sekarang? Itu pasti. Ini masalah, dipermasalahkan sih. Iya, maksudnya itu kan pasti pertanyaan semua masyarakat. Kenapa belum kawin, Kak? Sampai sekarang, Kak? Itu kan banyak ditanya orang. Itu pilihannya dia sendiri. Berarti dari keluarga juga bebas-bebasin aja? Keluarga gue demokrat banget. Bokap gue apalagi. Terserah hidup-hidup lu. Jalanin. Yang penting jangan merugikan orang lain. Bagus. Jangan narkoba. Iya kan, Kak? Betul. Iya, iya. Daripada dia kawin juga. Kalau dia nggak siap, dia kawin cerai. Iya kan? Nah, benar. Daripada kawin settingan. Bu! Halo, buat Piki Prasetyo. Eh, gue nggak ngomong lah, man. Bercanda lah. Kenapa tiba-tiba hal? Kak, katanya sempat ngungsi pindah-pindah sekolah. Betul, Kak, ya? Iya, sih. Sempat ngungsi dari tembuang kayak timur-timur. Nengok orang tuanya gitu, Mbak. Nggak, maksudnya masih sekolah pindah-pindah itu zaman tahun 75. Kan aku udah SD, udah ke spiget. Aku udah menyaksikan peperangan itu. Keperangan apa, Mbak? Perang timur-timur tahun 75. Kamu lihat tuh? Udah lihat korban-korban kena tembak dan segala macam. Aku biasa udah lihat tentara-tentara korban kena tembak. Udah biasa. Helikopter palang merah kalau datang itu pasti bawa korban, kan, tentara. Nah, itu aku udah biasa udah melihat. Lu sekolah gitu, set. Di depan sekolahku, tempat landingnya helikopter. Dekat situ kan ada kodim dan segala macam. Nah, jadi kita Senin bisa sekolah di sini. Selasa pindah sekolah. Karena pengungsiannya banyak banget. Oh, pindah-pindahnya itu karena itu. Nah, pindah-pindah. Duduknya bukan di kursi, duduknya di karung beras. Di atas karung mie instan, apa gitu-gitu. Di atas susu, indom, gitu. Kakak! Melihat perjuangan sang adik Jeremy sampai sekarang bisa dikenal se-Indonesia. Bagaimana perasaan kakak ini, Kak? Ya, satu. Ikut memberi support. Senang dan bangga. Karena dia bisa berjuang. Ikut yang dia inginkan sendiri, gitu, Mbak. Ada pesan untuk Jeremy yang usianya sudah tidak muda lagi? Apa yang mau disampaikan? Kenapa selalu berbicara masalah usia? Kakak mau pesan apa nih, kira-kira nih? Pokcoy bawang putih? Apa pesannya, Kak? Ya, saya hanya kami bersedara mengharapkan. Semoga dia selalu jaga kesehatan. Amin. Mulutnya tetap, makannya jangan sampai terlambat. Iya. Apalagi musim pandemi yang belum selesai, gitu, Mbak. Oke, terima kasih banyak kakak sehat-sehat di sana, ya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Jeremy. Oh, gitu. Berarti lo tough banget ya, Jair. Dari kecil lo udah ngeliat gitu-gituan. Lo udah biasa. Gue dari SD aja berangkat sekolah. TK kalau nggak salah, itu di tempat gue masih banyak koboy Australia. Kamu berdapat Australia sekarang, kalau gue dari zaman dulu. Koboy Australia kan di tempatku itu ada pabrik daging kaleng. Nah, tuh, koboy-koboynya itu datangkan dari Australia. Jadi banyak kawin, tetangga gue banyak kawin sama gue Australia. Tauan dari mana berarti? Ini emak terlambat. Jadi itu triggernya kenapa sampai sekarang akhirnya memutuskan tidak mau menikah gara-gara itu? Nggak ada hubungannya. Jadi kita akan sudah mengumpulkan beberapa komentar dari netizen tentang Jeremy Teti. Kita akan lihat, ini dia komentar yang pertama. Yang pertama. Jeng-jeng. Rusmi Ariandi. Suaranya mengganggu banget. Mengganggu. Bukannya tonenya malah... Malah dia suaranya... Ngayun. Ngayun gitu ya. Iya. Suara saya standar broadcast. Tuh. Oke, kalau tidak standar broadcast zaman dulu tidak bakal lolos ke televisi. Benar. Karena kualitas audio Anda, kualitas visualisasi Anda itu harus memenuhi syarat. Kalau enggak, sekarang kan orang penyanyi-penyanyi aja suaranya sengau aja bisa jadi penyanyi. Tapi zaman dulu kan nggak bisa. Ini loh, ini suaranya standar broadcast. Standar broadcast. Begitu ngomong nyinyir banget loh, luar biasa. Luar biasa loh. Tapi menurut aku suaranya justru nggak ganggu loh. Suaranya justru dia tuh deep, deep voice. Iya, tonenya tonenya. Suaranya nggak ganggu. Kelakuan. Ini yang gangguan. Tapi kita kangen dong, gaya-gaya pas bawainnya. Cuma dong, tonenya jangan ngingetin lagi. Gaya-gaya... Gaya-gaya yang saya nge-fans. Bung Jeremy pada saat jadi jurnas. Lu suka gaya bebas. Uh... Atau gimana? Gaya bebas, potok kondangan loh. Bukan, mau berenang. Oh, berenang. Berenang. Gaya bebas, potok kondangan ya. Eh, foto apa kalau gini, cute dulu, cute dulu. Cute, cute. Pose gila. Pose ga bebas. Ribet nih, fotografernya. Ayo, ayo, ayo. Gimana, gimana, gimana. Gimana kamera? Kamera mana? Tuh, udah biasa. Frame-nya oke. Aman. Wow. Aman ya. Aman ya. Ayo, 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 ayo. Mau lebih dibasahin lagi nggak bibirnya? Oh iya. Kalau mau dibasahin lagi, gimana caranya? Kepitulah saya dipen bensin di situ. Zaman dulu tuh kita belum pernah kena lip gloss. Oke. Jadi langsung. Belum pernah kena lip balm. Iya, iya. Jadi itu, natural semuanya. Oh. Set. Oke, kita mulai dengan berita pertama. Kita sekarang fokus serius. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Jeremy Teti. Di Indekos. Berita malam ini kita awali dari studio di kawasan Gatot Subroto, Jakarta. Dulu saya pernah berkantor di sini selama 7 tahun. Jadi saya tahu semua seluruh beluk di sini. Hmm. Kalau dulu tuh ada prompter nggak sih? Ada prompter. Tetap ada prompter. Ada prompter. Ngetik sendiri ya? Tapi naskahnya juga ada untuk backup. Oh. Karena yang pegang prompter kadang-kadang suka ngantuk. Prompter kagak jalan-jalan. Berarti dulu itu buat jadi seorang news anchor itu nggak main-main kan pemilihannya? Pemilihannya pertama dia harus bisa jadi reporter dulu. Oh ke lapangan dulu? Ke lapangan sampai bertahun-tahun. Oke. Dan ujian nasional jadi reporter untuk lolos ke babak tahap selanjutnya adalah arus mudik. Oh iya benar. Arus mudik Pantura dan grup-grupnya itu tuh live report di sana. Selama 2 minggu lu harus lolos dan lu harus lancar selama 2 minggu. Berarti 2 minggu itu stay di situ? Betul. Untuk laporkan? Iya betul. Satu hari bisa 3-4 kali laporan. Makanya dari situ Akra bisa masuk peer truck ya. Anakan sering ngobrol. Gimana kondisinya jalanan? Tidak hanya peer truck, para penari di Pantura juga gue ikut. Oh ada juga. Ikut juga. Mau yang kiri apa kanan? Aduh. Tangannya, tangannya. Ini kalau sama kakak Jeremy kita rapihin. Iya, iya. Sampuin terus. Mari kita lihat komentar selanjutnya. Endang prihartanti endang. Kirain namanya we'll always love you. Endang, we'll always love you. Endang, endang. Dulu kelihatan gagah dan berwibawa. Bawain beritanya. Itu zaman dulu. Kita melakukan sesuatu ataupun acting. Kan hidup ini drama, panggung ini semuanya penuh drama. Oke? Kalau kita menjadi news anchor ya pasti kita harus berwibawa. Tonnya. Tonnya pertama harus rendah. Harus rendah? Harus rendah. Itu membuat anda lebih berwibawa. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Omes Teti. Oh. Omes apa? Omes Teti. Omes Teti. Bagus dong. Daripada Omes Tetong. Iya. Daripada Omes Tetot. Iya. Tetot. Iya. Coba Omes dong. Apa? Oke. Omes dulu kan siaran pagi ya. Dulu kan siaran pagi kan. Selamat pagi pemirsa dimana pun anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Ananda Omes. Dalam berita yang akan kami sajikan berikut ini. Itu orang yang teriam. Metik prompternya, R-nya satu aja jangan dua belas. Habis-habis ditimbul hati.